Baik, selamat siang. Hari ini kita akan melihat presentasi dari seorang mahasiswa yang akan memaparkan hasil penelitiannya dalam menyelesaikan tugas akhir program studi magiswa manajemen sistem informasi di BINUS Graduate Program dari BINUS University. Judulnya adalah analisis per faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi investasi reksadana online pada generasi milenial dan generasi Z bersama mahasiswa bernama Jasmine Obri-Andrea. Berikut akan kita dengarkan paparan dari mahasiswa tentang hasil penelitian ini kurang lebih 10-12 menit. Silakan, Jasmine. Terima kasih banyak Pak Jarut untuk pembukanya dan untuk kehadirannya pada pagi ini. Sebelah kudusan pembimbing saya yang telah membimbing saya untuk melaksanakan dan membuat tesis saya ini. Baik, saya langsung mulai saja ya Pak ke selera yang pertama. Jadi ini semua bahasan saya untuk presentasi hari ini, yaitu bab satu penelitian, yang kedua lapisan teori, yang ketiga metode yang saya pilih dalam penelitian ini, yang keempat hasilnya, dan yang kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama, saya akan mulai dengan latar belakang penelitian saya, yaitu saya melakukan penelitian ini karena melihat adanya peningkatan jumlah single investor identification atau SID untuk investor reksadana terutama paling tinggi di investor reksadana per Juli 2021 dilihat dari data KSEI untuk Juli 2021 tersebut. Di antara investor-investor lainnya, reksadana memiliki kenaikan yang paling sepentingan, yaitu sebanyak 62,68 persen di tahun 2021 terakhir. Untuk kenaikan ini juga diikuti dengan demografi yang sangat unik, yaitu dengan di mana kebanyakan yang investor ini yaitu di bawah 30 tahun atau umur 30 tahun dengan pekerjaan yang masih SMA atau di atasnya itu sebanyak 54,17 persen dan kebanyakan berdomensi di daerah Jawa atau sekitar 70 persen dari seluruh investor ini. Dengan adanya kenaikan ini, saya ingin meneliti kira-kira apa saja itu, apa saja faktor-faktor yang kira-kira mempengaruhi kenaikan yang sangat signifikan ini atau fenomena ini dalam dunia investor Indonesia pada tahun 2021 ini. Dengan harapan faktor-faktor yang saya temukan ini dapat membantu perusahaan-perusahaan lain yang nantinya akan membuat perusahaan di bidang reksadana online. Selanjutnya untuk latar belakang ini, ini adalah subjek penelitian yang saya pilih. Subjeknya itu yaitu aplikasi investasi bibit reksadana, jadi oleh PT Bibit Tunggu Bersama. PT Bibit ini didirikan tahun 2019 dan untuk penelitian ini saya akan menggunakan pengguna dari aplikasi bibit ini sebagai respon dari penelitian saya. Alasan saya memilih aplikasi bibit ini yaitu salah satunya karena dibanding aplikasi-aplikasi reksadana lain, aplikasi bibit walaupun didirikan pada tahun 2019 merupakan salah satu yang paling tinggi awarenessnya di kalangan masyarakat. Dilihat dari hasil penelitian oleh Fintech Report tahun 2020 yaitu sebesar 65,8% awareness. Dan juga aplikasi bibit ini digunakan paling banyak diantara aplikasi-aplikasi reksadana lainnya seperti grafik yang di bawah ini dilaksanakan oleh Fintech Report tahun 2020 juga yaitu sebanyak 35,1% people menggunakan bibit dibanding aplikasi yang lain. Selanjutnya, ini adalah rumusan masalah yang saya bangun dari variable-variable yang ingin saya gunakan di dalam penelitian ini. Variable-variable ini yaitu tiga variable eksternal, tiga, tiga variable eksternal tam dan variable-variable internal tam atau technology acceptance use. Yang pertama itu persifaman, persif security ya, persif security apakah saya ingin mengetahui pengaruh persif security terhadap persif usefulness diikuti dengan persif security terhadap persif useful use? Semua ini tergantung pada penggunaan investasi reksadana online debit pada generasi milenial dan dengsi. Selanjutnya, tujuan penelitian ini juga dibangun dari rumusan masalah sebelumnya untuk mengetahui pengaruhnya itu seperti apa sih dari setiap variable-variable yang berhubungan dalam penelitian ini. Tidak ada 12 tujuan masalah dan 12 rumusan masalah. Selanjutnya, itu penelitian ini ada empat, yaitu secara teori. Penelitian ini akan menjadi bukti mengenai pengaruh-pengaruh variable yang nantinya akan digunakan terhadap actual system use dalam penggunaan aplikasi investasi online debit. Yang kedua, bagi perusahaan masa depan atau perusahaan PT BB Tunggu Bersama, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk meningkatkan usaha dan minat penggunaan aplikasi investasi BB. Yang ketiga, untuk penelitian berikutnya, manfaatnya itu dapat dijadikan sumber referensi mengenai faktor-faktor yang sudah ditemukan dalam penelitian ini. Yang keempat, manfaat untuk investor dan masyarakat, penelitian ini dapat diharapkan menjadi sumber informasi sehingga dapat memberikan wawasan kepada investor dan masyarakat tentang investasi online. Selanjutnya, itu adalah ruang lingkup penelitian saya. Yang pertama itu subjek penelitian saya. Yaitu masyarakat yang lahir pada tahun 1982-2000 atau generasi milenial dan 2001-2004 atau generasi yang sudah memiliki KTP dan bisa melakukan investasi online. Yang kedua, subjek penelitian ini adalah masyarakat penelitian di Pulau Jawa. Karena sesuai dengan latar belakang yang tadi pertama saya sempat sebutkan, kebanyakan investor Indonesia berasal dari Pulau Jawa. Yang ketiga, subjek penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan aplikasi Bibit saja untuk kegiatan investasi. Yang keempat, objek penelitian ini adalah aplikasi external-online Bibit. Yang selanjutnya, dalam penelitian ini saya menggunakan lima variable teori teknologi acceptance model atau TAM dan tiga variable eksternal. Tiga variable eksternal itu adalah perceived trust, user interface, dan perceived security. Lalu yang terakhir, untuk analisa datanya nanti saya akan menggunakan aplikasi Smart VLS. Selanjutnya, ini ada beberapa landasan teori penting yang saya tuliskan di dalam tesis saya juga. Yang pertama itu tentang TAM, yang kedua itu tentang persegmentasi generasi, yang ketiga itu tentang generasi X-nya, lalu ada juga tentang generasi milenial, ada tentang investasi, yang terakhir ada juga tentang reksadana. Ini ada beberapa penelitian terakhir dulu yang saya compile dari banyak penelitian terakhir lainnya. Yang pertama itu penelitian dari Rahadi, di mana dia menggunakan modal utaut untuk meneliti niat penggunaan reksadana online. Sedangkan sulhan dana utama ini menggunakan variable-variable seperti user interface, content design quality untuk mengetahui minat penggunaan reksadana online. Dan sebagainya seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke bab tiga, yaitu ada modal dan hipotesis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini. Dapat dilihat saya menggunakan tiga variable eksternal, yaitu di sini ada perceived security, user interface, dan perceived trust. Total variable yang saya gunakan dalam penelitian ini ada delapan variable, yang menghasilkan dua belas hipotesis, dilihat dari panah-panah yang ada di dalam gambar ini. Dan beberapa hipotesis yang saya tuliskan di samping sini juga, di sini ada empat, mulai dari perceived security, terhadap perceived usefulness, dan sebagainya. Dengan total ada dua belas hipotesis seluruhnya. Dari hipotesis-hipotesis itu saya kembangkan indikator-indikator, seperti yang dapat dilihat di tabel di slide berikut. Total dari indikator penelitian ini ada 28 indikator, dengan setiap variable memiliki tiga sampai empat indikator. Di mana indikator-indikator ini akan dijadikan pernyataan dalam questionnaire yang nantinya disebarkan ke responden tertuju. Selanjutnya, jenis dan sumber data yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan data kuantitatif dan sumber datanya melalui data primer atau questionnaire dan data sekunder dari penelitian terdahulu. Netradi pengumpulan data yang saya gunakan, yaitu menggunakan questionnaire berupa penyebaran lewat G-Form atau Google Form, yang nantinya akan diukur menggunakan skala likert lima poin, di mana satu adalah sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga netral, empat setuju, dan lima sangat setuju. Selanjutnya, itu ada populasi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Populasinya dari Pulau Jawa, ada sebanyak, kira-kira ada sebanyak 2 juta pengguna bibit, yang umurnya 31 sampai 40, dan di bawah 30 tahun. Untuk sampel yang saya gunakan, saya menggunakan propulsive sampling dengan metode Hare et al. tahun 2014, di mana dinyatakan bahwa persyaratan minimum yang diperlukan untuk mengambil sampel, yaitu lima kali jumlah indikator penelitian, di mana indikator terdapat 28, maka dari itu minimal responden penelitian ini ada 140 responden yang syarat-syaratnya harus seperti yang terlampit di bawah. Selanjutnya, analisis data yang akan saya lakukan untuk uji modal struktural. Yang pertama, uji validitas dan realibilitas. Lalu ada uji statistik, uji koefisien determinasi atau R kuadrat, dan uji efek size. Ini ada sedikit tentang objek penelitian yang saya pilih, di mana bibit sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, dan sudah tersebar di 518 kota dan provinsi di Indonesia. Dan beberapa fitur utama dan bibit, seperti fitur robo-advisor, fitur nabung rutin, fitur konsultasi online, dan fitur bibit bareng. Berikut sedikit ada bisnis proses dan tampilan aplikasi bibit, di mana pertama, pengguna harus melakukan registrasi sebelum melakukan investasi. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan, membeli reksadana dengan jumlah yang diinginkan. yaitu dengan membeli reksadana yang sudah dibeli dan sudah meningkat, maka pengguna dapat menjual reksadana yang dimiliki. selanjutnya, ini merupakan hasil profil responden dari kursioner yang telah saya sebarkan. Kursioner tersebut, total dari responden yang memenuhi charat yaitu terdapat 168 responden, di mana kebanyakan adalah laki-laki dengan usia 17-22 tahun, ada sebanyak 51,8 persen, dan pekerjaan yang paling banyak itu sebagai student atau mahasiswa dan kebawahnya sebanyak 51,2 persen. Dengan domisili paling banyak di DKI Jakarta, sebanyak 103 responden dari 168 responden. Selanjutnya, uji outer model yang saya lakukan untuk mengetahui validitas dari variable-variable yang saya miliki yaitu uji validitas confidence, di mana nilai outer loading-nya harus lebih besar dari 0,7 dan nilai AP atau average variant extracted harus di atas 0,3 agar indikator dapat dikatakan valid dan dapat digunakan. Dari hasil yang saya hitung melalui smart vales, semua variable yang saya gunakan semuanya valid dan dapat digunakan sehingga tidak ada yang dihilangkan. Selanjutnya, ada uji validitas diskriminan. Dapat dilihat bahwa nilai cross-loading-nya semuanya valid karena lebih kecil dari kanan dan kiri table cross-loading-nya tersebut sehingga seluruh variable dapat digunakan juga melalui uji tas ini. Selanjutnya, ada uji releabilitas. untuk mengukur apabila indikatornya sangat memuaskan dan apabila sangat memuaskan crown batch alphanya dan komposis real liability-nya harus di atas 0,7. Sampai lihat di tabel yang saya lampirkan di slide ini, semuanya di atas 0,7 rata-rata sehingga semuanya sangat memuaskan dan dapat digunakan. Berikut menambahkan model struktural yang digeneralisasi oleh smart PLS melalui model penelitian saya. Selanjutnya, ada uji tas untuk intermodel. Yang pertama itu uji tas koefisien. Di path koefisiennya saya menggunakan teknik bootstrapping yang disediakan oleh smart PLS dan menggunakan 5.000 subsample dengan tingkat signifikasi atau alpha sebesar 0,05 atau 5 persen. Path koefisien ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh positif yang diberikan antara variable 1 dan variable lainnya. Apabila mendekati 0, semakin lemah pengaruh positifnya. Dan dapat dilihat di sini semuanya memiliki positif kuat sampai positif lemah. Dan hanya satu positif kuat yaitu hubungan persifisualnya terhadap atleti tuat fungsi. Selanjutnya, ada uji test statistik untuk menentukan apakah variable ini signifikan atau tidak terhadap variable lainnya. Apabila nilainya lebih besar dari 1,960, maka dapat dinyatakan signifikan. Untuk uji test statistik ini saya menggunakan tingkat signifikasi sebesar 0,05 atau 5 persen dengan hasil yaitu sebagai berikut di mana ada 4 tidak signifikan dan 8 yang signifikan. Selanjutnya, ada uji koefisien determinasi atau R² di mana uji ini untuk menentukan akurasi prediksi dari variable latent dari setiap model yang saya, dari setiap variable dalam model yang saya gunakan. Dapetnya di tabel di slide ini semuanya itu memiliki akurasi prediksi yang sedang. Yang terakhir yaitu ada uji Fx atau F² di mana untuk mengukur seberapa besar pengaruh variable latent terhadap variable satunya. Di sini dapat dilihat ada beberapa variable yang memiliki pengaruh sangat kecil sehingga tidak dapat dikatakan memiliki pengaruh lemah yaitu ada persif trust terhadap persif isofis dan persif trust terhadap persif isofis sedangkan sisanya medium, lemah, dan besar. Yang terakhir ada indirect effect yaitu dari seluruh variable yang saya miliki dari ujung ke ujung. Ini dapat dilihat ada sekitar 20 pengaruh yang 20 pengaruh tidak langsung yang signifikan sedangkan 33 lainnya pengaruhnya tidak signifikan. Berikut merupakan model struktural yang digeneralisasi oleh smart palace juga untuk inner modelnya. Yang terakhir yaitu ada uji hipotesis atau kesimpulan dari seluruh perhitungan tadi di mana ada empat variable yang ditolak yaitu persif security dan persif usefulness, persif trust dan persif usefulness, persif trust kepada persif isofis, persif isofis dan kepada attitude towards using ditolak. karena tes statistiknya lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya lebih besar dari 0,505. Selanjutnya, ini kesimpulan yang saya tarik dari seluruh perhitungan tadi yaitu di mana persif security memiliki positif lemah tidak signifikan terhadap persif usefulness, di mana hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan pengguna aplikasi reka dana online bidik di Indonesia tidak dimengaruhi oleh sistem keamanan yang memiliki aplikasi bidik. Berbeda dengan persif security dan persif security terhadap persif use of use, di mana memiliki pengaruh lemah signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan yang dirasakan pengguna bidik itu dipengaruhi oleh sistem keamanan. Salah satu variable eksternal yang memiliki pengaruh positif signifikan yaitu user interface terhadap persif usefulness. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan pengguna aplikasi ketika menggunakan aplikasi bidik, itu dipengaruhi oleh desain tampilan yang dimiliki aplikasi. Begitu juga user interface terhadap persif usefulness. Ini membuktikan bahwa kemudahan yang dirasakan pengguna aplikasi itu dipengaruhi oleh desain tampilan yang dimiliki aplikasi bidik. Perseif trust namun tidak memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap persif usefulness dan persif usefulness. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat dan kemudahan yang dirasakan pengguna aplikasi terhadap aplikasi bidik, tidak dipengaruhi oleh kepercayaan penggunaan aplikasi bidik. Selanjutnya, persif usefulness memiliki positif sedang signifikan terhadap persif usefulness. Dan selanjutnya, yang tidak signifikan itu, yaitu ada persif usefulness terhadap attitude toward using. Ini menunjukkan bahwa sikap terhadap penggunaan aplikasi reksadana tidak dipengaruhi oleh kemudahan dalam menggunakan aplikasi reksadana bidik. Langsung saja ke yang akhirnya, yaitu di mana dapat dijadikan pertimbangan bahwa persepsi keamanan atau persif security tidak berpengaruh positif terhadap persif usefulness, namun dapat berpengaruh terhadap penggunaan aplikasi melalui persif usefulness atau kemudahan pengguna. Pertimbangan lainnya juga ada pada persif usefulness di mana pengaruh positif terhadap penerimaan aplikasi melalui attitude of using tetap dapat dipengaruhi melalui persif usefulness. Selanjutnya, ada beberapa... Maaf. Secara kesimpulan, semua variable yang digunakan dalam perlian ini fit to use dan semuanya valid dan sesuai dengan hasil uji konfirmasi dan uji diskriminasi yang telah dilakukan. Selanjutnya, beberapa saran yang saya miliki yaitu yang pertama terhadap pemerintah di mana penelitiannya dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pengguna aplikasi reksadana di Indonesia untuk meningkatkan juga meliterasi Indonesia terhadap investasi-investasi untuk masa depan. Yang kedua itu untuk perusahaan bibit dan perusahaan investasi reksadana yang lainnya di mana hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang dimiliki berdasarkan variable faktor-faktor yang sudah ditemukan. Yang terakhir, itu untuk penelitian selanjutnya dapat... Pada penelitian ini saya menggunakan kusyona sebagai alat penelitian. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan cara lain. Seperti wawancara atau observasi. Selanjutnya dapat menggunakan data lain selain kuantitatif dan juga dapat menggunakan variable-variable lainnya di luar variable yang saya gunakan karena hanya pengaruh paling kecil itu 30,2 persen dan paling besar 81,2 persen dimana masih ada 20 persen lainnya itu yang dipengaruhi oleh variable di luar penelitian ini. Penelitian ini juga hanya menggunakan domisi di Jawa dan spesifik terhadap jibit untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan aplikasi lain dan domisi lain yang lebih luas. Sekian dari saya, Pak. Itu saja. Terima kasih. Baik. Very good. Terima kasih. Yasmin, coba balik ke slide pertama. Oke, jadi tesis ini meneliti tentang analisis yang mempengaruhi penggunaan aplikasi investasi reksadana online khususnya bibit untuk kesepakatan bibit pada generasi dan juga generasi Z. Mudah-mudahan ini akan menjadi manfaat bagi tadi sudah disebutkan bagi pemerintah bagi melola aplikasi bibit dan juga bagi masyarakat pada umumnya dan juga terutama bagi para mahasiswa di Prodi MMSI BGP BINUS bisa menjadi satu rujukan tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh salah satu mahasiswa kita. Oke, baik. Terima kasih, Yasmin. Terima kasih dan juga selamat semoga ini bisa bermanfaat dan juga Anda semakin sukses ke harinya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak juga, Bapak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.